Perdana Menteri Inggris David Cameron, Kansler Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas, maupun Raja dan Ratu Yodania, ambil bagian dalam solidaritas internasional untuk para korban teror di Paris. Presiden Perancis François Hollande bersama lebih dari 40 pemimpin dunia bergabung dengan lautan manusia ini, guna menyatakan menolak aksi teror kantor majalah Charlie Hebdo dan supermarket Yahudi minggu lalu. Sementara itu Amerika Serikat menyatakan akan menggelar KTT anti-teror di Washington bulan depan. Hal ini diumumkan oleh Jaksa Agung Amerika Eric Holder yang berada di Paris sebagai wujud solidaritas pemerintahnya atas aksi teror yang menewaskan 17 orang ini. Serangan atas kantor surat kabar Charlie Hebdo di Paris dilakukan oleh bersaudara Said dan Syarif Khouachi. Mereka tewas dalam membagu tembak dengan aparat Perancis Jumat lalu. Aksi teror yang dilakukan oleh Said dan Syarif Khouachi ini mengingatkan orang akan aksi teror yang dilakukan oleh kakak beradik Sarnaev yang membom maraton Boston hampir dua tahun lalu. Serangan teror domestik yang dilakukan oleh pihak independen yang terinspirasi oleh ideologi ekstrim seperti inilah yang akan menjadi salah satu fokus perhatian dalam KTT anti-teror di Washington DC bulan depan. Pelaku teror seperti ini sulit terdeteksi, terutama mereka yang memiliki paspor negara barat. Mereka bisa kembali dari latihan, mereka kembali ke negara visa, dan mereka kembali ke negara ini. Sejumlah wakil rakyat Amerika menegaskan untuk memberantas ekstrimisme perlu kerjasama semua pihak termasuk dari para pemimpin agama atau ulama. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.